Jajaran Polres Sigi bekerjasama dengan Pemda Sigi melakukan penyemprotan cairan disinfektan yang dilakukan di dua kecamatan, yakni kecamatan Gumbasa dan kecamatan Dolo. Sedangkan di empat kecamatan di wilayah hukum Polsek lainnya dipimpin langsung oleh masing-masing Kapolsek yang dilaksanakan pada selasa 31 Maret 2020. Hal itu dilakukan dalam rangka mengikuti instruksi Kapolri untuk melakukan penyemprotan serentak di seluruh jajaran kepolisian dari Mabes hingga Polsek. Hal itu dilakukan dalam rangka melawan penyebaran virus corona atau COVID-19 yang saat ini telah menyebar di semua kalangan. Sebelum melakukan aksi penyemprotan itu terlebih dahulu dilakukan apel gabungan dan usai menggelar apel gabungan itu, petugas dari Polres, TNI, Pol PP, dan Damkar serta Dinkes langsung melakukan penyemprotan cairan disinfektan tersebut di dua kecamatan, yakni kecamatan Gumbasa dan kecamatan Dolo. Ke Polres Sigi AKBP Andi Batara mengungkapkan bahwa kegiatan penyemprotan yang dilakukan itu merupakan bentuk kesiapan Polres Sigi bersama dengan Pemda Sigi dan TNI untuk melakukan pencegahan dan penyebaran virus corona di Sigi. Penyemprotan cairan disinfektan ini rencananya akan dilaksanakan secara rutin beberapa hari ke depan yang dilakukan antara pihak Polri, TNI, dan Pemda Sigi yang tergabung dalam gugus tugas yang sudah dibentuk. Kapolres Sigi AKBP Andi Batara juga menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sigi untuk tidak melakukan kegiatan pertemuan sosial, keagamaan, seminar, lokakarya, dan sarasehan yang mengumpulkan orang banyak sesuai dengan instruksi Kapolri. Dari Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Tim Suat TV News melaporkan.